Halo, kembali lagi dengan saya dengan Heru Jo Saat ini saya akan berbagi pengalaman dengan akun Youtube saya Ketika saya mengajukan untuk monetisasi Ternyata tidak disetujui Untuk persyaratan monetize Youtube adalah Harus mempunyai 1000 subscriber minimal dan 4000 jam tayang Pada awalnya jam tayang saya sudah memenuhi persyaratan semua Ketika saya ajukan, disebutkan ada konten pengulangan Alasannya apa? Channel saya tidak disetujui untuk dimonetisasi Yang pertama dalam tinjauan kami Bihar Youtube digapakan konten saya disebut konten berulang Di sini ketika kita klik alasan kenapa tidak disetujui Maka Youtube membeberkan apa yang boleh dan tidak boleh Untuk kita lakukan dalam membuat konten Contohnya yang boleh dimonetisasi adalah Satu revisi yang ditambahi bumbu humor Dan ala yang lisah pada konten yang bukan karya asli Anda Berarti harus dibumbui humor dan revisi Walaupun bukan karya Anda Klip dari konten orang lain Sebagian dari ulasan kritik Berarti ada Walaupun dari konten orang lain Tapi ada ulasan kritiknya Ada kan suatu film yang dialog Atau voice overnya telah diubah Nah ini ada perubahan juga Pemutaran ulang turnamen olahraga Yang berisi penjelasan Anda Seputar tindakan kompetitor Demi meraih kemenangan atau mengakibatkan kegahan Tentu saja itu ada analisa pekandingan ya Kalau video-video olahraga Selanjutnya Vedo reaksi berisi komentar Anda Terhadap video asli Ada perubahan dari Video asli yang diberikan komentar Terus rekaman karya kreator orang lain Yang sudah Anda edit Dengan menambah jalan cerita sendiri Atau komentar Nah ini yang boleh dimonetize Yang tidak boleh apa? Video singkat yang Anda Kompilasi dari situs media sosial lain Berarti video singkat ini Tanpa diubah Tanpa ada editan Dari situs sosial lain Tidak boleh Kolelisi lagu yang beragam Dari artis Meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka Nah ini Kumpulan lagu dari artis-artis Walaupun sudah mendapat izin Ini tidak boleh Mungkin saya Yang kemarin saya ajukan Itu ada kumpulan Musik non-copyrate Untuk Youtube Ini mungkin saya terkenal disini Ada kumpulan Lagu-lagu Walaupun non-copyrate Itu tidak boleh ya Di Youtube Klip yang menampilkan berbagai momen Dari acara favorit Anda Yang diedit menjadi satu Dengan sedikit Tanpa Narasi Mungkin acara-acara TV Tidak ada narasinya Dan Diyadit sedikit Itu tidak boleh Konten yang di-upload Berkali-kali oleh Kreator lain Nah ini tentu saja Tidak boleh Promosi konten orang lain Meskipun Anda telah mendapat izin Nah promosi konten orang lain Berarti bukan karya asli Sebaiknya dalam membuat konten itu Halus karya asli Atau original Beberapa saat yang lalu Saya bingung Tidak disebutkan Mana yang konten berulang Maka saya menghapus Beberapa video Yang saya anggap berpotensi besar Disini Yang kedua Ajukan banding Ajukan banding ini Dengan Meng-upload video Dengan bahasa Inggris Biasanya Jika konten Kita memang asli Tapi dianggap konten berulang Kita bisa mengajukan banding Dengan membuat video Bahasa Inggris Dengan alas-alasannya Bagaimana kita membuat video Dan keasliannya Bagaimana dengan bahasa Inggris Lalu kita membuat banding Disini Jika harus membuat banding Saya harus kirim Sebelum tanggal 26 Juli Ya Tapi saya Memilih untuk menghapus Beberapa channel Saya ingin membuat konten Yang original Di channel saya Maka Opsi kedua ini Saya boleh mengajukan Ulang lagi Pada tanggal 4 Agustus 2022 Ketika saya hapus Saya akan masukkan Center yang original Dan mengejar Jam tayangannya lagi Maka saya boleh Mengajukan Monetest Nya lagi Pada tanggal 4 Agustus 2022 Ini pengalaman saya Ketika channel saya Tidak Disetujui Untuk dimonetize Sebaiknya Membuat konten Youtube Benar-benar Creator Anda Original Anda Sehingga Dapat dimonetize Sebenarnya juga Dari Komen Dari beberapa Youtube Stripper Yang lain Bahwa Bisa kita Tidak perlu menghapus Tetapi Menaktifkan View-nya Jadi view-nya Jadi view pribadi Itu bisa Kalau dihapus Itu saja Jam tayangnya Akan Berkurang Saya memilih Untuk saya Hapus Dan akan Mengisi Dengan konten-konten Yang Original Ini sedikit pengalaman Saya Tentang Channel yang Youtube saya Yang belum disetujui Untuk dimonetize Semoga Ini bermanfaat Buat kita semua Para Youtuber Pemula Dan Para Kreator Konten Pemula Terima kasih